Hai assalamualaikum apa kabar semua teman jumpa lagi dengan ayah suka masa kali ini ayah akan membuat ayam goreng paling simple kemarin saya sudah membuat tepungnya kali ini kita praktek langsung Oke yuk kita mulai ya kita siapkan ini dada ayam bisa apa aja ya bisa yang saya paham ini yang paling simple dan paling cepat bisa kita goreng ini bagian dada ya ini kita iris tipis seperti ini kemudian kita siapkan dua siung bawang putih ini saya kepre aja saya kepre kemudian saya cincang jangan kasar aja ya ya teman-teman ini yang paling praktis karena bumbunya akan cepat meresap ke dalam ayamnya kita masukkan ke dalam ayam yang sudah kita iris tipis tadi kemudian kita tambahkan lada rada bubuk setelah rada bubuk kita tambahkan juga ini satu saset kadu ayam ya bisa apa aja kemudian setengah sendok garam meja ya setelah itu kita campur sampai rata dan untuk lebih cepatnya ya kita pakai tangan biar cepat merata dan cepat meresap setelah itu kita diamkan beberapa saat kita siapkan ini tepung bumbu yang sudah kita buat kemarin ya di video lain saya sudah membuat cara dan perbandingan apa aja yang kita masukkan Oke kita siapkan tiga sendok makan ini kita tambahkan setengah gelas air ini lebih bagus kalau airnya air dingin ya teman-teman kita campur kita aduk sampai rata seperti ini ya setelah tidak ada yang menggumpal lagi kita siapkan panci kering ya ini lalu kita tuangkan tepung bumbu yang sudah kita buat beberapa saja beberapa bagian ya setelah itu kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi dengan bawang garam kadu ayam ya ini kita masukkan kedalam tepung kering kita masukkan ini kita bijit-bijit aja asal semua permukaan sudah terselimuti oleh tepung kita masukkan ke dalam tepung adonan basah ya ini kita campur lagi kita pastikan semua terkena adonan basahnya setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam tepung kering lagi ya ini jadi proses penempungan yang kedua di penempungan kedua ini menentukan nanti berhasil tidaknya dalam penempungannya Oke teman-teman seperti ini pastikan semua ayam terbaluti tepung ya Setelah itu kita siapkan wajan atau penggorengan dengan minyak yang cukup kita masukkan setelah panas ini saya pakai pen yang kecil ya agar semua bagian ayam tercelupkan jadi teman-teman enggak perlu pulak-balik setelah setelah gelembung atau kadar airnya menyusut ini pertanda kalau ayamnya sudah kering tinggal kita angkat aja ya jangan takut nanti bagian bawahnya gosong ini setelah kita angkat hasilnya seperti ini ya teman-teman teman-teman seperti ini golden brown dan dalamnya pasti sudah tender ya sudah matang Oke teman-teman itu tadi hanya waktu 15 menit kita sudah bisa bikin ayam goreng yang enak Selamat mencoba teman-teman Assalamualaikum jangan lupa comment like subscribe Terima kasih